Terus tulis renungannya, saya masih kasih kebebasan untuk pilih ayatnya sendiri. Pilih satu ayat dan bikin renungannya. Oke, sebelumnya ada beberapa tulisan dari Roknubuat yang saya mau kita baca. Ini penting bagi kita, bagaimana kita mempelajari Alkitab. Nyonya White itu cuma kelas 3 SD, saudara-saudara. Dia nggak pernah pergi ke sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Namun bagi saya tidak ada orang lain ya, bagi saya di atas dunia ini yang punya interpretasi Alkitab yang demikian luar biasa seperti Nyonya White. Apalagi kalau saudara belajar bahasa asli. Nyonya White nggak pernah belajar bahasa asli, tapi dalam beberapa kasus saya dapati bahwa pemahamannya tentang satu kata. Ketika dia menjelaskan satu kata dalam penjelasannya, itu sama persis dengan bahasa asli. Dan kalau menurut saudara, kenapa bisa begitu? Padahal dia nggak tahu bahasa aslinya, dia bukan ahli-ahli grika atau ahli bahasa Ibrani kan? Nggak sama sekali, saudara. Tapi pemahamannya tentang satu ayat yang dia bahas, sama banget dengan akar katanya dalam bahasa asli. Bagi saya itu membuktikan bahwa dia betul-betul seorang yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan saya dan saudara, kalau orang 3 SD bisa seperti itu, ya kenapa kita nggak bisa? Oh mungkin saudara bilang, oh karena dia punya karunia dari Tuhan. Dia nabi. Menurut saudara, Tuhan mau nggak kasih karunia itu kepada saya dan saudara? Kadang-kadang sharing pengalaman pribadi, dalam belajar Alkitab, saudara-saudara, kadang-kadang yang saya alami, saya habiskan berjam-jam tanpa ada sesuatu yang saya dapat. Jadi kayaknya sia-sia, aduh sudah berjam-jam merenung-renungkan ayat ini, perikob ini, kok nggak ada yang saya bisa dapat? Apalagi saya pendeta kan saya mesti sharing ke anggota. Dan kalau saya nggak ada yang bisa di-sharing, bagaimana ya nanti? Sepertinya kecewa. Saya nggak tahu kalau saudara pernah alami, tapi saya alami ini sering. Tapi saya mau bilang sesuatu, waktu yang kita gunakan dengan Tuhan, baik itu berdoa atau belajar Alkitab, itu bukan waktu yang terbuang dengan percuma. Saudara harus yakin. Di dalam pikiran kita, aduh sia-sia saya nggak dapat sesuatu hari ini dari meditasi Alkitab saya. Saudara dan saya tidak harus selalu dapatkan sesuatu yang baru ketika kita merenungkan apa? Firman Tuhan. Kalau semangat kita mempelajari Alkitab cuma supaya mendapatkan sesuatu yang baru setiap kali kita mempelajari Alkitab, saudara, ada yang salah dengan motivasi kita mempelajari apa? Alkitab. Makanya kita perlu guidelines. Dan banyak penyesat, saya mau dibilang ini. Saya ketemu dengan orang present truth. datang di tempatnya mereka, karena mereka bilang nggak ada peneta Advent yang pernah datang di tempat kami. Jadi bukan sok pahlawan, tapi saya mau menyelamatkan beberapa orang yang sedang mereka pengaruhi. Dan kalau saya nggak datang, orang yang sedang mereka pengaruhi ini akan bilang, ah memang benar apa yang mereka bilang. Jadi saya datang. Saya dikuliahin oleh salah satu pemimpin mereka. Mantan anggota saya sebenarnya. Anggota saya waktu ditemukan Pak Edi. Si saudara Albert, Albert Ruus. Di tempatnya mereka di pondok gede. Terus mereka bilang, dia bilang seperti ini. Pendeta, sharing saya berikut ini kalau pendeta nggak percaya apa yang saya bilang, kita nggak, percuma kita lanjutkan. Jadi terserah pendeta sekarang, apa saya mau lanjutkan atau tidak. Nah, sharingnya selama dua jam, intinya cuma satu. Adalah gereja Advent ini Babylon, maka kita harus keluar dari gereja Advent. Karena gereja Advent sudah jadi apa? Babylon. Dan dia bilang, contohnya, kenapa logo gereja Advent diganti? Tahu logo gereja Advent diganti, saudara tahu nggak? Ya, tahun 95, logo gereja kita, pekebaran tiga malaikat diganti dengan yang sekarang. Kalau saudara tanya sama saya, waktu diganti saya sedih banget. Kenapa saya sedih banget? Karena saya tahu logo itu menyatakan identitas daripada apa? Gereja kita. Dengan digantinya pekebaran tiga malaikat itu menyatakan bahwa kita sekarang under new management. Kan kalau perusahaan ganti logo karena under new management. Dan kebetulan new managementnya punya visi dan misi yang apa? Berbeda. Waktu logo gereja kita diganti, secara nggak langsung visi, misi dari gereja Advent itu sudah bergeser. Kita tidak lagi menyampaikan pekebaran tiga malaikat. Ini kelihatan sederhana tapi ini sangat signifikan. Karena pola pikir di kepala, kepala kan yang menentukan apa yang akan dilakukan oleh seluruh badan. Kalau GC sudah ganti logo, maka akan terjadi kepada seluruh dunia seperti itu. Betul atau tidak? Ya, nyawa-nyawa itu memberikan satu ketipan bahwa identitas kita nggak boleh dirubah. Dan kalau kita aplikasikan itu kepada logo, maka seharusnya logo kita tidak boleh dirubah. Kenapa logo kita dirubah? Karena kita sudah tidak lagi mengutamakan misi. Pekabaran tiga malaikat. Ya, kita masih bikin KKR, betul. Tapi banyak KKR kita tidak menyampaikan pekebaran tiga malaikat. Jadi buat apa kita bikin KKR kalau begitu? Saya jadi emosi kayak Pak Niko nih. Sedih ketika melihat hal-hal ini terjadi. Dan mereka bilang, itu lihat. Tidak ada reformasi kesehatan di dalam para pendeta sekalipun. Karena saya pendeta, saya boleh bilang begitu. Kalau saudara anggota hati-hati. Karena di kami pendeta-pendeta ada istilah ikan ngajarin berenang. Eh, saudara mau ngajarkan ikan berenang, masuk akal nggak? Jadi kalau saudara memberikan kuliah kepada pendeta, sulit. Diterima oleh para pendeta, saudara-saudara. Karena para pendeta atau kami ini merasa lebih tahu dari anggota. Iya. Iya. Dan saya singgungi ini kenapa? Karena dalam belajar Alkitab, saudara, salah satu sifat yang paling penting supaya kita bisa dapat kebenaran Alkitab. Kita harus memiliki teachable spirit. Kita harus memiliki roh yang bisa diajar. Sebenarnya kalau prinsip ini saudara pegang dalam segala disiplin ilmu, saudara akan jadi seorang yang penuh dengan kebijaksanaan. Bukan cuma dalam belajar Alkitab. Betul atau tidak? Iya kan? Jack Ma bilang, saya kebetulan dengar. Saya nggak suka dengar-dengar orang sukses. Tapi kebetulan saya dengar dan saya merasa diberkati. Dia diundang di Tel Aviv. Terus diinterview. Salah satu statement yang, dan saya lihat ini orang rendah hati, itu sebabnya Tuhan berkati. Salah satu sifat yang kelihatan sekali dari Jack Ma ini orang rendah hati. Saya nggak terlalu tahu siapa dia. Nggak pernah lihat, ya cuma tahu dia orang kaya. Gitu aja kan? Dan saya biasanya kalau sama orang kaya skeptis, saudara. Iyalah, skeptis. Nggak ada orang kaya rendah hati kan? Betul atau tidak, saudara? Atau itu menghakimi? Atau generalisasi? Yang saya tahu saya pegang 13 gereja. Ini gereja saya yang ke-13. Orang yang paling kaya di gereja bukan yang paling rohani. Itu sudah pasti. Itu bukan general statement. Itu kenyataan. Jadi, saya dengar dia bilang begini. Saudara anak-anak muda. Dan dia bicara itu kepada audiensnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Israel. Dari semua negara. Dan itu sesi tanya-jawab. Jadi, mahasiswa bertanya dia jawab. Nah, salah satu statement yang luar biasa. Dia bilang, Saya 10 kali ditolak di Harvard. Dia mau masuk Harvard, enggak diterima. 10 kali ditolak. Saya yakin sekarang Harvard nyesel banget ya. Jadi, dia sekolah. Dan dia bilang, sekolah di China itu susah banget. Karena begitu banyak saingan. Tapi yang mau diterima cuma berapa? Cuma sedikit. Bayangin China satu. Kita aja Indonesia mau masuk ujian tinggi, perguruan tinggi kan susah banget kan. Kecuali Anda pintar sekali. Baru bisa tembus ITB kan. Jadi, bayangkan di China yang jumlah penduduknya jauh lebih apa? Jauh lebih banyak. Dan orang China, orang yang sangat rajin. Jauh banget sama Indonesia. Terus saya kuliah punya teman orang dari China. Dia bisa satu malam enggak tidur, cuma belajar. Saya bilang, ha? Itu kayak enggak masuk akal di otak saya. Satu malam tidak tidur, hanya untuk belajar. Ya, itu enggak Indonesia banget kan. Kita mau final masih main-main. Saya bilang, ha? Kamu kok serius banget belajar ya? Enggak dapat nilai yang bagus. Sedih banget dia. Kalau saya biasa aja. Emang selalu begitu soalnya. Jadi, Jack Ma bilang, akhirnya dia enggak bisa dapat sekolah yang bagus. Ya, dia bisa masuk negeri, tapi enggak sekolah yang unggulan. Bukan yang favorit. Terus, jadi dia lagi respon kepada satu pertanyaan dari mahasiswa yang bilang, Apa kriteria Alibaba untuk menerima pegawainya? Apa kriteria Alibaba untuk menerima pegawainya? Dan jawaban Jack Ma, kami tidak lihat sekolah dari mana saudara tamat. Dia bilang, kebanyakan yang hebat-hebat kerja di Alibaba, karena mereka pintar-pintar, belum lama mereka sudah pindah di perusahaan yang lain. Waktu Alibaba belum ngetop banget ya, baru mulai. Jadi, kebanyakan mereka pindah. Dan menurut saya lebih bagus mereka memang di perusahaan-perusahaan yang lain. Karena orang yang pintar maunya gaji gede, katanya. Jadi, cenderung mereka akan cari perusahaan-perusahaan yang apa? Hebat. Dan kami tidak butuh orang yang seperti itu, katanya. Di Alibaba kami butuh orang yang punya satu pikiran dengan kita. Dan pikirannya adalah membantu perusahaan lain untuk maju. Orang pintar tidak akan mau bantu perusahaan lain untuk apa? Maju. Saya mau tanya saudara, membantu perusahaan lain untuk maju itu Alkitabia atau enggak? Secara ekonomi, ini kayak enggak masuk akal kan? Tapi dia bilang, Alibaba didirikan dengan satu konsep membantu perusahaan lain untuk maju. Dan kalau mereka maju, kita juga akan apa? Maju. Itu Alkitabia banget, membantu orang lain. Dan Tuhan berkati. Saya yakin Tuhan berkati dia karena dia betul-betul seorang yang rendah hati. Jadi dalam belajar Alkitab, saudara-saudara, dalam belajar Alkitab yang paling utama, salah satu sifat yang kita harus miliki, kita harus belajar Alkitab seakan-akan kita tidak tahu apa-apa. Jadi waktu saya ketemu sama Tuhan, saya tanya pendeta, kalau pendeta enggak terima ini, maka kita enggak bisa lanjutkan. Saya bilang, saya berdiri, saya bilang, saudara, kalau saya jujur, saya akan katakan saya enggak bisa terima apa yang kamu bilang. Kenapa? Oke, saya enggak mau berdebat, karena saya sudah tahu bagaimana kalau kita mau berdebat. Saya datang di sini tidak untuk berdebat. Hanya saja, kalian bilang, gereja Advent sudah Babylon. Saya cuma mau meninggalkan satu pikiran kepada saudara, karena jelas saya enggak bisa terima apa yang kamu bilang. Karena dia bilang, intinya adalah bahwa gereja Advent sudah Babylon, dan kemanapun dia pergi membawakan pekebaran ini, kalau ditolak pasti orangnya celaka. Jadi kemanapun diundang, kalau ditolak pasti mengalami celaka. Berapa kali dia pergi katanya kemana-mana diundang, terus dia bawakan pekebaran presen turut mereka, terus ada anggota kita yang tolak, berapa bulan kemudian pasti suaminya celaka lah, istrinya celaka lah, rumahnya kebakaran lah, atau apa. Saya diam aja, jadi saya bilang, Ya kalau saya jujur, saya tidak bisa terima pekebaran Anda, tapi tolong pikirkan, kalau memang gereja Advent sudah Babylon, Ellen White mati sebagai apa? Apakah dia mati sebagai seorang Advent atau bukan? Pertanyaan saya cuma seperti itu. Saya sekali lagi bilang, saya enggak datang di sini untuk berdebat, tapi tolong saudara pikirkan, dengan cepat mereka jawab, saudara. Dan saya enggak siap dengan jawaban mereka. Oh pendeta enggak tahu ya, bahwa Ellen White sudah bukan Advent, empat tahun terakhir dia enggak pernah ke gereja. Dia sudah bukan Advent, oh iya, tolong kasih buktinya. Oh iya, nanti kami kirim. Sampai hari ini mereka enggak pernah kirim. Ya, saya tahu, Ellen White dikubur oleh General Conference, yang khotbah ketua GC. Terus, dia bilang bukan Advent? Iya kan? Ya, saudara-saudara. By the way, apa kesalahan dengan menyebutkan bahwa gereja Advent Babylon? Apa kesalahannya? Secara interpretasi Alkitab. Kalau kita mau jawab itu sederhana. Di dalam Testimonies to Ministers, fasal 1, gereja Advent tidak akan pernah jadi Babylon. Itu statement dari Ellen White. Sampai kapanpun gereja Advent tidak akan jadi apa? Babylon. Memang renditoran lihai, saya lihat presentasinya sedikit, dia bilang begini. Dia bilang, lihat gereja Advent sudah Babylon. Sifat-sifat Babylon ada di gereja Advent kan sekarang. Terus dia pakai aplikasi, lihat nih, peneta-peneta begini, gereja-gereja begini. Dan anggota yang enggak dalam, akan bilang, oh iya benar ya, oh iya begini, begini, begini. Apalagi kalau dia sakit hati, ah jadilah. Oh iya benar ini. Tapi yang salah dengan itu, adalah, ya saudara, saya mau tanya, Babylon itu di dalam wakil 14, ayat 8, ketika dibilang sudah rubuh-sudah rubuh Babel, pekebaran malekat yang kedua. Saudara tahu apa itu pekebaran malekat kedua? Sejenis Tokopedia. Iya. Sudah rubuh-sudah rubuh apa? Babel. Apa yang dimaksud dengan Babel di situ? Ada yang tahu? Iya. Babel adalah sistem kegamaran yang akan menyesatkan, menyesatkan umat manusia di akhir saman. Dalam sejarahnya, itu adalah gabungan antara Katolik dan Amerika. Church and state bersatu untuk melakukan penyesatan yang terakhir. Kalau saudara tidak memahami apa yang saya bilang, itu sebabnya saudara harus bikin terus BYC ya. bagi sebagian orang Advent. Nah, itu diidentifikasi kepada kepada gereja Roma Katolik di zaman dulu. Bagaimana mungkin sekarang itu diinterpretasi kepada gereja Advent. ingat yang saya bilang kemarin, hanya ada satu interpretasi yang benar dengan yang saya angkat di tangan saya. Ini bukan penah. Ini apa namanya? Spidol. Ini bukan mobil. Ini apa? Spidol. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh setan? Setan bilang ini bisa spidol, ini bisa penah. Iya kan? Contohnya, ketika gereja Kristen yang lain bilang, yang penting ada satu hari untuk di ucikan. Tidak peduli harinya sabat atau hari minggu, enggak apa-apa. Gereja Katolik sangat ahli dalam istilahnya berapologetik. Dan salah satu tekniknya adalah tidak ada kebenaran absolut. Saudara sering dengar enggak ini? Apalagi dalam menjalin hubungan dengan ah, saya mesti bilang sama Osmi nih, karena dia pelaku misioneris. Berusaha menjangkau kaum mayoritas. Sering ini dilakukan oleh yang berusaha untuk melakukan kontekstualisasi. Yaitu para misioneris. Kita, saudara-saudara, dalam menyampaikan kebenaran, tidak boleh mengurangi kebenaran ini supaya orang bisa apa? Bisa terima. Tentunya saya tidak bermaksud kita sampaikan kebenaran secara membabi buta. Bukan itu. Tetap kita harus menyampaikan kebenaran dengan hikmat akal budi. Bukan langsung bilang, ini gereja babi, gereja Katolik, babel, saudara akan masuk neraka. Bukan seperti itu, saudara. Tapi yang saya maksud adalah kecenderungan kita yang terjadi, kita cenderung mengurangi kebenaran supaya orang bisa apa? Bisa terima. Ini berbahaya, saudara. Berbahaya. Ini bisa jadi Trojan horse. Dan saya sudah melihat itu yang sedang terjadi. jadi hanya ada satu interpretasi yang benar tentang Babylon itu di akhir zaman siap lah. Tidak bisa kesalahannya dulu diterapkan kepada gereja rumah Katolik sekarang diterapkan kepada gereja apa? Advent. Itu jelas melawan interpretasi apa? Aturan inter interpretasi. Kalau begitu dari mana kita bisa tahu ini kebenaran absolut. Saudara percaya gak kebenaran itu absolut? Iya. Betul. Tapi semangat. Semangat toleransi. Betul kita harus toleransi dengan semua agama. Bukan hanya gereja Advent yang akan masuk surga. Bukan hanya anggota gereja Advent yang masuk surga. Betul. Tapi saya dan saudara yang sudah kenal kebenaran hanya ini jalan kita. Hanya ini jalan kita. Betul atau tidak saudara? Banyak orang bilang begini. karena gerakan universalisme masuk juga dalam gereja Advent sekarang. Itu salah satu cikal bakal atau asal-asalnya adalah toleransi. Karena kalau kita menerima kebenaran absolut. Biasanya orang tidak toleran. Betul atau tidak? Tapi Yesus adalah dia percaya kebenaran absolut atau tidak menurut saudara? Ya dia bilang akulah jalan kebenaran dan dan hidup. Yesus percaya dengan satu kebenaran absolut. Dia tapi apakah dia orang yang paling toleran di atas dunia? Ya perempuan pelacur yang bersinam paling berdosa dia apa? Dia terima. Betul atau tidak saudara? Saya dan saudara kalau mau jadi saksi yang baik ya sebagaimana yang disampaikan Pak Niko ya sampai emosi saya dengarnya tadi pagi ya saudara kita harus bisa seperti apa? Yesus. Yaitu kita betul-betul berpegang kepada satu kebenaran absolut. Tidak ada keraguan sedikitpun akan kebenaran absolut ini. Tapi pada satu sisi kita juga adalah orang yang paling apa? Maling toleran. Maling fleksibel dengan orang lain. Ini yang perlu. Perlu. Dan inilah karakter dari Yesus. Kemarin kalau saudara ingat saya bilang kalau saya dan saudara tidak mau disesatkan dalam pelajaran Alkitab dalam pelajaran nubuatan supaya saya dan saudara tidak bisa disesatkan hanya ada satu jalannya kita harus memiliki karakter Yesus. Kita harus memiliki karakter Yesus. Pertanyaannya bagaimana supaya saya dan saudara memiliki karakter Yesus. Alkitab berisi karakter siapa? Yesus. Maka saya dan saudara harus belajar apa? Alkitab. Karena ini berisi tentang karakter Yesus. Jadi secara teori saya dan saudara harus belajar firman Tuhan Tuhan kita harus banyak punya hubungan pribadi dengan Tuhan banyak berdoa karena Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya dan yang disampaikan tadi pagi oleh Pak Niko Nyonya White bilang dalam penuntun pelayanan Kristen Tuhan mampu menyelesaikan pekerjaannya tanpa bantuan saya dan saudara betul atau tidak? Tuhan bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa bantuan saya dan saudara tetapi supaya saya dan saudara memiliki karakter seperti dia maka saya dan saudara harus apa? menginjil tujuan saya dan saudara menginjil bukan bukan berapa banyak baptisan yang kita bawa karena kalau itu faktanya saudara saya tahu pasti saya tidak bisa meyakinkan orang untuk menerima kebenaran saya tidak punya kuasa siapa disini yang punya kuasa dan saya tidak tahu satu orang pun yang punya kuasa untuk memenangkan apa? jiwa tidak ada saudara itu 100% adalah pekerjaan dari roh roh suci kita ini kadang-kadang seperti kontradiktif dengan diri kita kita bilang kami saya harus bilang bukan kita kami pendeta-pendeta kami bilang bahwa pekerjaan untuk meyakinkan orang menerima kebenaran adalah pekerjaan roh kudus tapi kalau baptisan tidak ada kita bilang gagal pekerjaan kita saya mau tambahkan Pak Niko yang tadi pagi kalau saudara baca itu perikop dalam Yohanes 10 Yohanes sorry bukan Yohanes Lukas ada satu aplikasi yang penting yang Yesus bilang apa itu? aplikasinya adalah saudara perhatikan bahwa Yesus tidak peduli dengan hasilnya betul atau tidak saudara? dia bilang kalau orang terima kamu katakanlah kerajaan Allah sudah dekat kalau orang tidak terima kamu kamu pergi di jalan berteriak kerajaan Allah sudah dekat berarti apakah ada perbedaan apakah ada perbedaan diterima atau ditolak? enggak ada ya penting ini saya sampaikan karena setan sangat licik seperti kemarin saya bilang di dalam gereja Advent sekarang dibawa ukuran apa? dunia sebagai pendeta yang sudah bekerja hampir 20 tahun di organisasi gereja Advent saya melihat bahwa target jiwa ini mematikan jemaat ya kenapa? ada jemaat tidak pasang target bukan karena mereka tahu kebenaran bahwa enggak bagus ada ukuran dunia tapi karena mereka memang secara sederhana tidak peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa jadi mau ada target mau kasih target berapapun mereka bilang ah percuma kita pakai target karena mereka tidak peduli dengan apa? dengan jiwa ada jemaat pasang target bukan juga karena mereka peduli jiwa bukan tapi karena untuk menjaga supaya tidak malu kalau tidak tercapai target dan kalau tercapai target ada rasa saya sudah melakukan tugas akhirnya apa yang terjadi saudara? saya dan saudara menginjil tidak ditentukan oleh berapa banyak jiwa yang saudara baptis betul atau tidak saudara? ya seharusnya kita malu kalau kita sudah bertahun-tahun jadi advent tidak ada satu jiwa pun kita kita bawa seharusnya tidak perlu direbuke ya saudara tidak perlu karena karena Yesus hidup hanya untuk mendekatkan orang kepada Tuhan sepanjang hidupnya itu yang dilakukan dan itu setiap hari di apa? lakukan bagaimana kita bisa memiliki karakter seperti Yesus kalau kita tidak dan orang pikir menginjil ini cuma masalah salah satu syarat untuk masuk surga tidak saudara sehingga akhirnya menginjil cuma seperti menyampaikan informasi eh kamu itu salah berbakti hari minggu harusnya berbakti hari sabat menginjil adalah belajar untuk mengasihi kasih adalah karakter utama dari siapa? Yesus jelas atau tidak saudara? jadi kalau kita tidak pernah peduli dengan keselamatan orang lain maka saya dan saudara tidak akan pernah bisa memiliki karakter seperti siapa? seperti Yesus betul atau tidak saudara? dan kalau kita tidak memiliki karakter seperti Yesus sama seperti Pak Niko bilang pas di pintu surga Tuhan suruh eh selesaikan dulu kerjamu saya harap ini bisa membawa kita dalam satu pikiran koneksi antara kita belajar Alkitab buat apa kita belajar kalau untuk diri kita sendiri? kita harus apa? bagikan dan itu sesuai dengan ilmu dalam pendidikan lecture hanya 10% yang bakal diingat makanya saya berusaha untuk tidak berikan lecture karena itu cuma 10% yang saudara akan ingat percuma lagian bahannya ada ngapain saya bahas bahannya kalau sudah ada lebih baik dikasih saudara bisa belajar sendiri ya kan? terus kalau kita pakai multimedia 25% bisa diingat syukur kita ada multimedia disini kalau kita pakai grup diskusi maka 50% yang akan diingat makanya kerja admin bikin sekolah sabat karena dan sekolah sabat harusnya apa? diskusi bukan khutbah ya tapi kebanyakan sekarang karena anggota tidak belajar sekolah sabat maka yang terjadi adalah khutbah khutbah di sekolah sabat khutbah kebanyakan kan pemimpin diskusi yang ngomong terus ya enggak diskusi saudara tahu apa metode belajar yang paling diingat melakukan penelitian itu 90% enggak akan dilupa ya itu sebabnya saudara kita harus belajar apa? alkitab bukan cuma sekedar apa? baca ya kenapa sekolah sabat enggak bertumbuh padahal setiap tahun kita bikin seminar sekolah sabat karena anggota cuma baca anggota enggak apa? belajar ya mereka baca sekolah sabat syukur yang baca tapi kebanyakan juga enggak enggak baca ya jadi ini krusial saudara kalau kita enggak suka belajaran kitab basically kita enggak akan selamat dan saya tahu anak-anak muda sekarang ada di zaman di mana setan menciptakan segala sesuatu supaya kita enggak tertarik untuk belajar apa? alkitab kenapa? Niko kalau mereka enggak tertarik belajar alkitab jangan mimpi mereka tertarik untuk menginjil ya kan? ya dan kalau orang di jemaat kita enggak tertarik untuk menginjil gereja itu suam-suam kuku nyonya-nyonya bilang jemaat tidak dapat mempertahankan hidup hidup kerohaniannya hidup-hidup kalau tidak ada usaha untuk memenangkan jiwa secara pribadi kepada Yesus ya kalau anggota-anggotanya dan nyonya-nyonya bilang statement yang lain keberhasilan gereja tidak diukur dengan berapa banyak jumlah anggota yang ada di dalam buku sidang tapi keberhasilan gereja diukur oleh berapa banyak anggota yang bekerja secara aktif untuk melayani jadi apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah melakukan pemuritan ya disini ada Pak Edi Nurhan CMC melakukan itu setiap tahun satu kali ya Pak Yesaya setiap tahun satu kali ya kita harus puji Tuhan IAFCO juga ada organisasi belum banyak berbuat untuk pelatihan walaupun kita banyak apa seminar ya tapi yang dibutuhkan bukan cuma seminar satu dua hari sudara ya dibutuhkan pelatihan ya seperti kutipan yang dibaca kemarin oleh ya Pastor Kim ya orang muda jika dilatih dengan tepat akan menjadi pasukan yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir sama betapa cepat pekerjaan itu akan segera diselesaikan ya oke kalau Soekarno bilang berikan saya 10 orang muda dan saya akan menguncangkan dunia ya Tuhan gak perlu 10 orang muda Tuhan butuh satu aja amin yang penting saudara memiliki kerendahan hati untuk mau diajar ya semua penyesat semua penyesat saya melihat punya satu ciri tidak ada kerendahan hati ya kalau kita tidak punya kerendahan hati kita gak akan pernah dapat kebenaran firman Tuhan semoga khutbah singkat khutbah singkat khutbah singkat ini bisa menolong kita untuk punya punya roh mau diajar ya kita gak akan pernah berhenti belajar sampai di surga sekalipun jadi saudara cintailah belajar ya saudara pikir kalau kita sudah sampai di surga kita berhenti belajar kalau kita berhenti belajar sampai di surga surga gak akan jadi surga ya betul atau tidak jadi cintailah untuk belajar cintailah untuk bertumbuh oke kutipannya saya gak jadi jadi baca nih oke mari kita baca berapa kutipan bisa dihidupkan manitia slide-nya maksudnya slide-nya jadi boleh dibagikan kertas atau boleh tulis alamat email saudara-saudara di secari kertas ya alamat email kalau saudara mau dapat bahan bahan ini bahan ini sangat bagus ya telah menjadi berkat bagi saya secara pribadi ya kalau saudara mau bisa menafsir seperti Peter Gregory enggak file-nya sudah dikonek ke sini udah-udah jadi langsung dari sini aja oh sudah ya oke oke saya pikir mau pakai yang sana langsung ya di dinding oke iya oke oke mari kita baca berapa kutipan saudara bisa sambil menulis alamat email saudara oke sebagai pedoman ini ya bagaimana kita mempelajari Alkitab supaya kita memahami apa yang kita ajarkan ya bagaimana kita mempelajari Alkitab dan ini dari tulisan Rof Nubuat bukan saya punya pendapat ya bagaimana kita mempelajari Alkitab supaya kita memahami apa yang kita ajarkan kita harus dia pakai kata investigate kita harus investigasi firman Tuhan dengan contrite heart Oswin apa contrite heart hati yang remuk pertanyaannya saudara waktu kita baca Alkitab kita punya hati remuk atau keras ya a teachable and prayerful spirit saudara dengar ini syaratnya ya kita harus punya teachable spirit teachable and prayerful spirit teachable spirit artinya roh yang mau diajar betul atau tidak roh yang mau diajar dan penuh dengan apa doa jadi waktu saudara baca satu ayat Tuhan ayat ini mau bilang apa sama saya Tuhan apa yang engkau mau sampaikan jadi kita baca Alkitab harus dengan doa saudara gak bisa cuma baca Alkitab terus pakai pikiran sendiri berusaha memahami apa Alkitab karena Alkitab ini adalah firman firman Tuhan ya apa maksudnya bahwa Alkitab ini firman Tuhan bahwa Alkitab ini ditulis oleh seorang yang harusnya kita sangat hormati betul atau tidak karena Tuhan yang tulis ini ini bukan kata-kata manusia biasa tapi ini adalah firman siapa firman Tuhan kita tidak boleh berpikir sebagaimana orang Yahudi bahwa ide kita sendiri atau opini kita sendiri yang tidak mungkin salah jadi saudara dengarkan waktu kita baca Alkitab kita tidak tidak boleh pakai pikiran atau opini dari siapa dari diri sendiri iya sebagaimana Nyonyang White bilang orang Yahudi atau seperti kepausan bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi penuntun satu-satunya dan benaran dan pengetahuan dan bahwa manusia tidak punya hak atau bisa dikatakan bahwa kita tidak punya hak untuk menyelidiki kitab suci untuk diri kita sendiri tapi harus menerima penjelasan dari bapak-bapak gereja kita harus mempelajari Alkitab dengan tujuan kita tidak boleh mempelajari Alkitab dengan tujuan untuk mempertahankan pendapat kita yang sudah ada di dalam diri kita saudara ada orang ketika disuruh khotbah oke Naita bilang sama dia kamu khotbah ya terus dia mulai bikin khotbah dia bikin khotbah dia sudah ada oh saya mau khotbahin ini jemaat saya orangnya pelit-pelit ya oke saya mau khotbahin supaya mereka lebih generous akhirnya dia langsung oh ya orang harus generous terus dia tinggal cari ayat untuk apa mendukung ini tidak boleh kita lakukan saudara ya kalau saya ditanya sama penghotbah yang saya undang untuk khotbah di gereja saya misalnya dia tanya peneta ada message khusus yang mau dibawakan supaya saya bawakan saya bilang saudara berdoa nanti Tuhan yang sampaikan kepada saudara saya gak pernah mau minta oh kamu khotbahin ini kamu khotbahin ini enggak saudara saya gak lebih benar dari anggota saya iya kan iya sekali lagi jangan kita khotbahkan sesuatu pendapat yang sudah ada dalam pikiran kita kemudian kita cari ayat hanya untuk apa hanya untuk mendukung ya itu satu prosedur yang tidak apa tidak benar kalau saya dan saudara pernah lakukan itu bertobat ya bertobat pernah saudara lakukan atau enggak jangan jangan dilakukan lagi oke nyonya maiz bilang kita belajar alkitab harus lepas dari apa dari pendapat pendapat kita kalau kita mau tahu seluruh kebenaran alkitab kita gak boleh punya preconceived ideas waktu belajar alkitab betul-betul harus seperti bayi yang tidak punya pikiran apa-apa ya jadi apa tujuan kita tidak boleh mempelajari alkitab dengan tujuan untuk mempertahankan opini opini kita yang terdahulu yang sudah ada ya tapi dengan satu tujuan untuk mempelajari apa yang Allah katakan jelas atau tidak ya biarkan alkitab yang berbicara kalau saudara baca alkitab terus saudara dalam perenungan saudara wah ini ini ayat kok saya gak pernah lihat ayat ini seperti ini sebelumnya terus ayat ini bilang wah ini harus saya bagikan ya tiba-tiba besok atau lusa ada yang hubungi saudara eh tolong share maka maka saudara sedang melakukan proses yang benar itu namanya alkitab yang pilih saudara bukan saudara yang pilih apa alkitab ya ketika kita baca alkitab dan kita mau share sama orang kita harus bisa sampai di satu proses ayat itu seperti berkata kepada saudara khotbahkan saya bagikan saya ya waktu saudara baca saudara wow saya gak lihat ayat ini seperti ini sebelumnya kayaknya ini bagus sekali ya maka itulah proses saudara sedang melakukan proses belajar alkitab yang yang tepat roh kudus sedang menuntun saudara ya karena sebenarnya Tuhan yang pilih pembicara betul atau tidak bukan pembicara yang pilih pilih mau bicara kan sama seperti Mbak Niko wah Tuhan saya 15 hari gak ada kerjaan nih besoknya langsung dapat telepon kan iya jadi bukan kita yang pilih saudara tapi siapa yang pilih Tuhan kalau Tuhan yang utuh saudara maka pekabaran yang kita sampaikan akan penuh dengan kuasa amin iya oke ini kelihatan saudara tapi sangat penting ya saudara-saudara karena interpretasi alkitab yang kita berikan kalau kita salah interpretasi kalau kita bilang ini ini bukan speedo maka aplikasinya pun akan apa salah jadi interpretasi yang benar itu cuma satu ya cuma satu interpretasi yang benar dan kalau kita salah interpretasi maka aplikasinya pasti akan apa salah ya jadi jangan sampai kita salah interpretasi dan kenapa alkitab harus diinterpretasi menurut menurut saudara kenapa alkitab harus diinterpretasi ini sebenarnya dalam ilmu literatur semua literatur yang sudah kuno itu harus diinterpretasi karena ditulis di saman yang berbeda dengan apa dengan kita banyak orang sebagai contoh banyak orang bilang Ellen White gak benar kenapa saya tanya mereka bilang itu dia bilang orang Advent gak boleh beli sepeda saudara pernah dengar gak Nyonya White bilang orang Advent gak boleh beli sepeda saya bilang loh apa salahnya ya masa sih dia menasihatkan orang Advent gak boleh beli sepeda gak benarlah Nabi kalau bilang orang Advent gak boleh beli sepeda saya bilang saudara dengerin ya saudara harus tahu konteks sepeda pada zaman itu sepeda pada zaman Nyonya White bilang orang Advent jangan beli sepeda di Battle Creek orang Advent berkumpul mula-mula terus sepeda baru muncul sepeda itu barang mewah ya dan orang Advent berlomba-lomba beli apa sepeda tapi pada zaman itu sepeda barang apa mewah jadi kalau sekarang aplikasinya kita harus bilang kalau Nyonya White hidup sekarang dia akan bilang walaupun saudara mampu beli Mercedes Benz jangan saudara beli apa Mercedes Benz walaupun saudara mampu beli handphone yang bagus dan mahal saudara kalau orang Advent sejati memiliki karakter Yesus dia beli HP yang biasa-biasa aja betul atau tidak saudara iya kan gak semua bilang betul iya kan saudara saya mau bilang sesuatu ya orang Singapura penghasilannya jauh lebih tinggi orang Amerika penghasilannya jauh lebih tinggi dari orang Indonesia tapi kalau soal handphone orang Indonesia lebih mahal masuk akal enggak iya kan ya oke jadi kenapa harus diinterpolasi Alkitab ya kita harus tahu Alkitab kan ditulis hampir 2000 tahun yang lalu kata gay aja sebagai contoh ya kata gay konotasi kata gay sekarang positif atau negatif tapi tahukah saudara bahwa kata gay sebenarnya konotasinya positif ya kata gay Jesus is gay 1800an punya bahasa itu itu sesuatu yang sangat positif tapi kalau sekarang kita bilang Jesus is gay gimana bisa dihujat kita penistaan agama ya kan saudara oleh karena bahasa berubah ya saudara di dalam ilmu literatur harus ada interpretasi di Al-Quran pun karena itu dikonsider literatur kuno maka harus ada ilmu tafsir Al-Quran kan ya untuk literatur yang sudah tua-tua ya saudara gak bisa baca William Shakespeare seperti baca Nazca yang lain kan karena ada banyak ekspresian yang dipakai kita gak bakal ngerti di Alkitab juga ada ekspresian yang dipakai maka ini perlu ditafsir perlu tapi ya rule utamanya ya adalah kita harus memiliki kerendahan hati ya saudara gak perlu jadi PhD di dalam Alkitab ya untuk bisa memahami Alkitab sepenuhnya karena Tuhan gak bikin Alkitab untuk para PhD only oke saya gak percaya saya gak percaya itu 100% kami pernah ada Bible Conference pendeta-pendeta terus pemakalanya dari Andrews University anggota Bible Research Institute terus dia bilang saudara waktu itu saya masih kerja di Indonesia Timur dia bilang seperti ini saudara-saudara para pendeta saudara harus memiliki kompetensi untuk bisa menafsirkan Alkitab saudara harus memiliki tool yang benar dan pendidikan yang benar jadi inti yang dia mau bilang kalau saudara gak ambil PhD di Andrews ya atau PhD dimana saja PhD di dalam Alkitab saudara gak kompeten untuk menafsirkan Alkitab dan saya gak setuju saya kasih pertanyaan yang menyatakan saya gak setuju karena saya gak percaya saudara harus habiskan 100 ribu USD untuk bisa memahami Alkitab dengan benar betul atau tidak paling kurang 100 ribu ya Pak Edi Nurhan kalau mau tamat dari Andrews 4-5 tahun PhD hampir gak ada yang tamat 4 tahun lagi PhD Alkitab susah banget padahal Tuhan mau ini dimengerti jadi saya gak percaya ya ini yang terjadi kita sekarang sedang mengulangi kesalahan yang terjadi pada zaman apa Yesus Yesus tidak dianggap karena dia bukan tamatan dari sekolah kependetaan yang top ya betul enggak Yesus gak tamat dari sekolah kependetaan yang top maka mereka anggap remedia ya tapi siapa yang mengajar Tuhan Yesus roh kudus siapa yang mengajar Yohanes Pembaptis roh kudus ya saudara-saudara kita harus memiliki ini saja ya sampai jam berapa saya saudara ini kelemahan kelemahan saya kalau sudah ngomong gak bisa berhenti 10.45 sekarang jam berapa waduh sudah gak lama ya tapi mari kita baca beberapa kutipan kalau saudara mau semuanya ini luar biasa kutipan-kutipan ini Nyonya White bilang sebagian orang takut kalau mereka harus mengaku ada satu kesimpulan atau satu poin yang mereka harus bilang mereka sudah salah Nyonya White bilang sebagian orang takut untuk mengakui bahwa dia punya kesalahan ya pikiran yang lain juga dituntun kepada keraguan dia oh ya dia takut kalau dia akui bahwa apa yang dia sampaikan salah orang akan meragukan apa kebenaran ya itu sebabnya ya mereka merasa bahwa investigasi investigasi kepada ini konteksnya adalah Alkitab tentunya investigasi kepada Alkitab tidak boleh dilakukan ya karena kalau itu diizinkan mereka merasa itu akan menciptakan perpecahan saudara-saudara dengarkan bahwa pendeta bilang ah sudah lah kita bahas ini nanti kita jadi apa jadi berdebat dan terpecah ya tetapi kalau itu yang akan menjadi hasil daripada satu penyelidikan maka itu lebih baik dilakukan secepatnya ini nasihat dari Nyonya White ya lebih baik ini segera dilakukan secepatnya karena lebih cepat lebih apa katanya lebih baik kalau mereka yang berada di dalam iman kepada firman Allah tidak akan ya tidak akan bertahan terhadap suatu penyelidikan kepada firman suci lebih baik dilakukan secepatnya itu yang Nyonya White bilang ya karena dengan demikian akan ditunjukkan apa kesalahannya kita tidak boleh ya mempertahankan satu posisi ya dan ide yang kita pernah sampaikan ya di dalam segala keadaan tanpa bisa berubah ya ide daripada kutipan ini adalah misalnya saya percaya dulu bahwa Trinitas Trinitas itu adalah ala Bapak anak dan roh kudus itu sebenarnya satu ya tapi kemudian sekarang saya tahu bahwa ternyata mereka apa tiga kita gak boleh keras ah pokoknya yang saya tahu itu sudah begitu dan tidak mau apa terbuka dengan sesuatu yang baru karena bisa saja apa yang kita percaya itu tidak apa tidak benar kembali ini adalah aplikasi dari statement yang pertama Nyonya White bilang karena dua statement ini sebenarnya ber berhubungan yaitu kita harus memiliki apa kerendan kerendan hati ya saudara-saudara kita harus memiliki kerendan hati artinya kita terbuka dengan sesuatu yang apa sesuatu yang baru kita harus terbuka dengan sesuatu yang baru state dari Nyonya White ya artinya yang dia mau bilang disini jangan kita menghindari penyelidikan atau belajar hanya karena kita takut nanti kebenaran ini ternyata salah padahal saya sudah ajarkan kebenaran ini bertahun-tahun gereja Advent bisa mendapatkan seluruh kebenaran karena di dalam gereja Advent ada roh mau diajar bayangkan mereka semua dulu menyucikan hari Minggu terus datang kebenaran mengenai hari Sabat tapi setelah mereka selidiki ternyata memang hari Sabat kalau mereka tidak memiliki kerendan hati saudara-saudara kira-kira mereka terima atau enggak enggak akan dan banyak gereja yang tidak menerima ini pada akhirnya waktu William Miller menyampaikan pekebaran 2300 pagi dan petang mayoritas gereja apa menolak karena ini sesuatu yang mereka tidak pernah ajarkan sebelumnya jadi kembali ini berhubungan dengan kerenan hati kalau kita memiliki kerenan hati walaupun saya percaya sampai saat ini seperti ini dan itu saya sudah ajarkan bertahun-tahun tapi suatu saat saya belajar oh ternyata saya salah ya ternyata saya salah oke contohnya contohnya berapa banyak yang percaya selama ini bahwa pengantin perempuan itu gereja saudara percaya ya tetapi di dalam konteks wayu pengantin perempuan itu bukan gereja ya kota Yerusalem tapi banyak kan orang ya sebelum pelajaran wakyu ini ya sebelum tribulan lalu belajar mengenai wakyu bilang bahwa pengantin perempuan itu adalah apa ya gereja tapi di dalam buku wakyu yang dimaksud pengantin perempuan adalah kota Yerusalem baru walaupun kita sudah ajarkan selama ini begitu tapi sekarang oh ternyata kita mengerti oh nyonya white bilang bahwa pengantin perempuan gak mungkin sama gereja dan pada saat yang sama dia adalah kota Yerusalem yang baru ya kan jadi kita harus bisa menerima apapun kebenaran yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita percayai apa sebelumnya jelas nah ini penjabaran dari sikap yang mau merendahkan apa mereka merendahkan diri para penyesat orang yang tidak mau berubah ya ketika saya diskusi dengan yang anti trinitas ya mereka jelas banget cuma mau kita terima apa yang mereka sampaikan dan apapun yang yang kita sampaikan mereka tidak akan terima ya jadi kembali saudara-saudara kalau kita memiliki karakter Yesus ya kita harus bisa apa menerima kalau kita apa salah ya gak mudah memang untuk bilang wah ternyata saya sudah salah ajarkan saudara-saudara selama ini tapi lebih baik begitu daripada kita biarkan terus mereka ter tersesat betul atau tidak saudara saudara mau pilih yang mana ya saudara mau pilih mengaku salah atau terus membiarkan orang dalam kesalahan ya mau pilih yang mana banyak orang gak jadi advent karena gak mau mengaku salah ya setelah setelah disampaikan kebenaran hari sabat dulu ada pemimpin sinode di menadol namanya peneta rurus dia bilang kalau secara pribadi orang advent yang benar hari sabat hari ketujuh itu yang benar ya tapi saya gak bisa sampaikan itu kepada umat saya tidak bisa karena tidak cukup rendah hati untuk apa menyampaikan dan bagi Tuhan orang yang tidak cukup rendah hati tidak cukup layak untuk jadi umat umat Tuhan ya orang advent itu sebenarnya rata-rata orang yang rendah hati betul atau tidak saudara satu gereja advent jelek-jelek biasanya kan kecil dan jelek jadi kalau orang mau masuk di dan saudara mungkin ketawa kalau di kota tapi kalau di kampung itu penting banget betul atau tidak kalau di kampung seperti di Nado orang masuk gereja dia lihat dulu gerejanya bagus atau jelek kalau dia mau masuk advent gerejanya cuma kecil dan jelek malu dia jadi disinilah Tuhan sedang menyaring yang mana umatnya betul atau tidak saudara-saudara kita umat advent adalah harusnya jadi orang-orang yang paling rendah hati di atas muka bumi ini amin atau tidak dan kita rendah hati bukan karena kita tidak berbuat apa-apa karena kita tidak make some noise harusnya kita tetap rendah hati walaupun kita make big noise betul atau tidak saudara bagi saya bukan kerendahan hati kalau kita tidak achieve apa-apa dalam hidup ini terus ya sudah we are humble kita rendah hati no Tuhan mau kita dia telah takdirkan kita untuk menjadi kemuliaan bagi banyak bangsa-bangsa tapi tetap down to earth ya enggak ya itu seharusnya ciri apa umat umat Tuhan ya sama kayak Daniel punya prestasi luar biasa tapi sangat apa rendah rendah hati kalau kita rendah hati tapi memang enggak membuat mencapai apa-apa dalam hidup ini ya itu bukan rendah hati namanya ya kan ya apa rendah diri Oswin bilang rendah diri mungkin itu rendah diri ya jadi saudara-saudara ya berpikir aim high ya berpikir bercita-cita setinggi mungkin untuk kemuliaan siapa Tuhan saya dan saudara dipanggil untuk jadi Daniel Modern ya ini waktunya bagi kita jadi Daniel Modern ya saya enggak bisa bayangkan Daniel menangkan tiga raja kafir saudara tiga raja kafir penguasa dunia dimenangkan oleh Daniel jadi ya kenapa saya dan saudara tidak bisa lakukan itu sekarang ya kita harusnya bisa oke namun untuk mengimbangi apa yang yang White bilang tadi ya kutipan berikut harus dibaca jadi kita harus terbuka dengan satu investigasi terhadap satu kebenaran baru oke saudara-saudara tetapi semua harus berhati-hati ketika menyampaikan suatu pandangan yang baru tentang firman Tuhan sebelum ini diberikan satu penyelidikan yang seksama ya kita harus hati-hati menyampaikan satu pekabaran yang kita anggap mungkin ini baru sebelum kita betul-betul apa pelajari dengan apa dengan seksama ya makanya di gereja kita ada BRI Biblical Research Center kalau saudara punya pandangan baru tolong kirim ke sana ya jangan perkenalkan sesuatu yang akan menyebabkan perpecahan ya tanpa bukti yang jelas bahwa itu pekabaran yang Tuhan berikan pada zaman ini ya kalau saudara tidak bisa dukung dengan firman Tuhan dengan roh nubuat jangan sampaikan oke kecuali saudara bisa buktikan ya tapi di sisi yang lain hati-hati jangan menolak suatu apa suatu kebenaran ya kebahayaan yang besar kepada umat kita adalah ketika bergantung kepada manusia sebagai sandaran mereka ya saudara jadi jangan tolak suatu kebenaran baru tapi hati-hati juga dengan menerima semua pandangan-pandangan yang baru ini dengan bergantung kepada apa kepada manusia ya orang-orang yang tidak biasa untuk mempelajari Alkitab bagi diri mereka sendiri atau mempelajari bukti-bukti bagi diri mereka sendiri ya mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin dan menerima keputusan yang mereka apa buat dan dengan demikian banyak yang akan menolak pekabaran yang Tuhan berikan kepada umatnya ya kalau para pemimpin tidak menerimanya ya Nyonyomait sedang bilang bahwa kita tidak boleh bergantung kepada siapa kepada manusia ya kita harus bergantung kepada diri sendiri kalau itu berhubungan dengan mempelajari apa Alkitab atau menerima satu kebenaran yang apa yang baru jangan oh karena pendeta A bilang ini benar kita terima karena peneta A bilang oh ini tidak benar kita apa kita tolak saudara dan saya boleh mendengar nasihat dari orang-orang yang rohani tapi saya dan saudara harus menyelidiki sendiri untuk putuskan bagi diri saya dan saudara oke ya sekali lagi ya Alkitab tidak boleh ditafsirkan untuk dicocokkan dengan pendapat dari apa manusia ya tidak peduli berapa lama saudara sudah pegang ide tersebut ya kita tidak boleh menerima pendapat dari komentator sebagai suara Allah nah saya mesti bilang ini saudara ya banyak orang waktu baca Alkitab misalnya dia mau khotbah nih supaya dia tahu latar belakang daripada perikop yang dia baca maka yang dia lakukan adalah buka komentar Alkitab saudara yang tulis komentar Alkitab itu siapa Manu manusia langsung pergi ke komentar apa Alkitab itu cara paling malas ya jadi saya juga mau dorong saudara kalau belajar sekolah sabat sekarang saya gak tahu kalau saudara belajar sekolah sabat bagaimana tapi kalau kita mau belajar sekolah sabat yang lebih bermanfaat adalah saudara baca aja ayatnya dan saudara pelajari sendiri apa pelajaran yang bisa diambil dari perikop yang ditaruh di sekolah sabat jangan dulu baca komentar dari apa penulis sekolah sabat ya yang terjadi adalah dari tahun ke tahun kita belajar sekolah sabat ya syukur kalau ada yang baca ya kita baca sekolah sabat tapi kita gak bertumbur rohani kenapa karena yang dibaca bukan belajar yang dibaca dia cuma baca sekolah sabat yang dibaca juga cuma sekolah sabat yang dibaca alkitabnya tidak dibaca akhirnya yang dibaca itu pendapat apa manusia mana bisa pendapat manusia menyucikan saya dan saudara gak bisa yang bisa menyucikan adalah firman Tuhan alkitab sebenarnya sekolah sabat dibuat untuk apa sekolah sabat dibuat untuk saya dan saudara belajar apa alkitab tapi yang terjadi sekarang saudara belajar saudara baca sekolah sabat tapi tidak belajar alkitab betul atau tidak saudara-saudara ya akhirnya iman daripada iman dan keroaninan daripada anggota tidak apa tidak bertumbuh karena yang dibaca sekolah sabatnya terus kalau disitu ada ayat yang disuruh dibaca kebanyakan orang baca atau tidak lewat karena penjelasannya sudah ada oleh apa oleh sekolah sabat itu kan penjelasannya jadi kita mau cari cepat ya sudah apa yang penjelasan daripada ayat itu ya kita baca aja apa yang ditulis oleh penulis sekolah sabat ini membuat anggota jadi bergantung kita seperti disuap padahal itu sudah pendapatnya dia interpretasinya dia atau aplikasinya dia belum belum bukan berarti semua itu salah saudara ya cuma yang Nyonya White bilang disini kita harus bisa belajar Alkitab dengan diri kita sendiri ya kenapa kerohanian tidak bertumbuh di jemaat karena contoh kebanyakan yang terjadi adalah istri atau suami kalau suaminya yang lebih rohani aset bergantung saja sama apa suaminya ataupun istri pun sebaliknya aset bergantung saja sama apa suaminya nanti apapun suami yang bilang dari pelajaran sekolah sabat ya itulah yang benar ya padahal Tuhan mau saya dan saudara punya hubungan pribadi dengan siapa dengan Tuhan iya kan dan kalau kita gak belajar Alkitab buat diri kita sendiri apa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan tidak ada iya kan iya atau tidak saudara-saudara iya ah ada Karvo disini Karvo kalau di sekolah kependetan apakah komentar Alkitab disuruh harus dipelajari sebagai salah satu bagian dari menafsirkan Alkitab harus iya itu aja yang saya mau dengar jadi saudara lihat ya ini memang sudah dari dari pendetan sudah salah ya nyonyowet jelas bilang kita gak boleh dengar komentar Alkitab betul atau tidak saudara tentu saja ini maksudnya saudara komentar Alkitab yang tidak benar nah masalahnya saudara tahu dari mana komentar Alkitab ini benar atau tidak saudara bisa tentukan misalnya Matthew Henry's Bible Commentary itu benar atau tidak atau SDA SDA Bible Commentary ada kan SDA Bible Commentary itu dibuat jauh sesudah nyonyowet mati supaya saudara tahu ya nyonyowet mati tahun 1915 SDA Bible Commentary itu muncul tahun 50an saya yakin kalau nyonyowet masih hidup dia gak akan approve mungkin karena ini statementnya dia jelas iya kan iya jelas iya 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 komentator Alkitab Adam Clark saya gak tahu apa yang saudara biasa gunakan tapi cobalah untuk mulai terlepas dari apa dari cara gampang untuk menafsir Alkitab biasanya orang supaya tahu latar belakang langsung dia piksa Bible Commentary oh latar belakangnya begini-begini dan dia yakin itu kebenaran dia sampaikan kepada umat itu latar belakangnya dan kita gak tahu itu benar atau tidak ya ya hati-hati dengan Bible Commentary ada yang benar ada yang enggak saudara bagi saya guide yang paling aman kalau bilang komentar Alkitab kita sudah punya Alpha dan Omega ya kenapa saudara gak lihat Alpha dan Omega dan saya mau bilang juga saudara kalau saudara tafsirkan Alkitab kalau boleh saudara dulu itu sendiri sesudah itu saudara cek di Rok Nubuat benar atau enggak itu lebih positif ya cek di Rok Nubuat kalau itu ada di Alpha dan Omega saudara lihat oh oke ya dan karena roh kudus yang tuntun Alan White roh kudus yang sama akan tuntun saudara kalau sama saudara boleh yakin bahwa saudara sedang dalam track yang benar menafsirkan apa Alkitab oke ya dan jangan ajarkan kalau sesuatu itu tidak bisa disupport secara langsung oleh Alkitab maupun oleh roh roh Nubuat saya mau lewatkan ini ya kita hampir enggak punya cukup waktu kutipan yang berikut ini kita harus datang dengan hormat ketika mempelajari apa ketika mempelajari Alkitab merasakan hadirat Tuhan bahwa kita ada di hadirat apa hadirat Tuhan ya semua hal-hal yang biasa ya yang ringan yang ringan dan biasa harus di kesampingkan ya sementara sebagian bagian sementara sebagian-bagian dari Alkitab mudah dimengerti ya dan sementara bagian yang lain ya maksud sebenarnya dari bagian yang lain tidak mudah untuk dikenali jadi Nyonyomet bilang ada bagian Alkitab yang mudah dimengerti ada bagian yang apa sulit untuk dimengerti harus ada ya satu pelajaran yang sabar dan meditasi dan doa yang sungguh-sungguh setiap pelajar ketika dia membuka Alkitab dia harus minta penerangan daripada roh kudus dan janji itu akan digenapi ya saudara-saudara dengarkan ya kita harus datang dengan penuh hormat waktu belajar apa Alkitab ya karena ini waktu kita membuka Alkitab kita harus sadar bahwa kita berada di hadirat siapa hadirat Tuhan dan ada bagian yang mudah dimengerti ada bagian yang sulit untuk dimengerti kita harus minta roh kudus mengajar kita ya roh dimana kita datang dalam menjelidiki Alkitab akan menentukan karakter yang akan diberikan sebagai penolong di sisi kita malaikat malaikat dari dunia yang terang akan berserta mereka yang dengan rendah hati mencari tuntunan ilahi tapi kalau Alkitab dibuka dengan tidak hormat dengan perasaan puas akan kebenaran diri ya jika hati dipenuh dengan prasangka setan ada di samping saudara ya dan dia akan membuat statement yang sederhana dari firman Allah dalam terang yang berbeda menyimpang maksudnya berbeda adalah menyimpang jadi saudara dengarkan waktu kita belajar Alkitab ini serius atau tidak kalau begitu serius karena kalau kita tidak datang dengan roh yang menghormati dan roh kerendahan hati dengan roh kesabaran maka yang ada di samping kita bukan malaikat Tuhan tapi siapa setan dan dia akan menyimpang membuat kita melihat terang kebenaran Tuhan menyimpang dan saya lihat ini waktu saya bertemu contohnya dengan anti-trinitas saya bilang bagaimana roh kudus itu bukan Tuhan sedangkan seseorang yang mau jadi Kristen harus dibaptis dalam nama Bapak anak dan roh kudus saya bilang tidak bisa dibaptis orang jadi Kristen dalam nama Bapak dalam nama Yesus dalam nama Gabriel gak bisa karena mereka tidak satu level Gabriel tidak satu level dengan Tuhan jadi tolong jelaskan yang saya mau sampaikan ini terang yang kita lihat tapi mereka bisa apa bisa switch ayat-ayat itu saya buka lagi satu Yohanes 5 ayat 7 ada tiga yang memberikan kesaksian di surga Bapak Firman dan roh kudus dan mereka adalah satu oh itu kan saksi peneta ada aja jawabannya saudara ada aja jawabannya ya akhirnya saya lihat ujung-ujungnya terjemahan yang salah di Alkitab mereka bilang itu salah terjemahannya di Alkitab wow saya bilang yang terakhir saya bilang kalau menghujat anak manusia masih bisa diampuni bagaimana Yesus bilang bagaimana roh kudus bukan Tuhan karena Yesus bilang kalau menghujat anak manusia bisa diampuni tapi kalau menghujat roh kudus tidak bisa diampuni di dunia tidak di dunia yang akan datang pun tidak coba jelaskan kepada saya kalau roh kudus bukan Tuhan dan hujat kata hujat itu sangat spesifik di dalam Alkitab hanya ditujukan kepada Tuhan tidak ditujukan kepada malaikat khususnya dalam konteks hujat itu sebagai suatu dosa yang luar biasa yang besar menghujat Allah kata hujat sebenarnya tidak dipakai untuk yang lain kalau di dalam konteks asli Alkitab saya tidak bisa bilang saya menghujat Osmin tidak bisa hujat itu hanya ditujukan kepada yang namanya Allah jadi antikrisus menghujat Allah penghujatan jadi bagaimana yang dibilang kalau menghujat roh kudus tidak bisa diampuni sedangkan menghujat Yesus bisa dan dengan begitu roh kudus bukan apa Tuhan ada aja jawabannya ya apa yang disampaikan oleh roh nubuat ini sangat apa sangat benar kalau setan yang disamping kita Alkitab semua itu bisa dibelok-belok dan akhirnya terjadi apa penyesatan jadi saudara-saudara kita harus datang mempelajari Alkitab tidak boleh ada roh merasa sudah tahu merasa sudah cukup tahu self-sufficiency merasa sudah cukup baik maka kita tidak akan dapat kebenarannya kalau kita belajar Alkitab dengan tidak sabar jadi yang saya bilang tadi bisa berjam-jam saya gak dapat sesuatu yang baru yang akan membuat saya bersemangat sampaikan kepada jemaat biasanya kita kan kalau kita dapat sesuatu yang baru yang insight yang orang lain gak lihat dan kita yang lihat bersemangat kita untuk apa sampaikan hati-hati saudara itu kesombongan kalau cuma kita yang lihat orang lain gak lihat itu kesombongan atau tidak dan kita semangat untuk sampaikan hati-hati dunia bilang kita harus datang dengan roh kesabaran kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjam-jam gak dapat sesuatu insight yang baru karena Tuhan tahu kita akan menyombongkan diri nanti jadi Tuhan mau latih kita supaya apa sabar 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 dan ya jangan belajar Alkitab untuk pengetahuan semata-mata saja ya Karvo saya mau bilang sesuatu ya ini istilah yang biasa dipakai di kalangan akademis ya exegesis ini bahasa susah ya saudara ya kalau saudara dengar kata ini dipakai sebenarnya ini cuma berarti cara menafsir Alkitab yang benar tapi ini bahasanya yang lebih susah kalau hermeneutics masih biasa dimengerti tapi kalau sudah bilang exegesis itu kayak tingkatan yang lebih apa yang lebih tinggi tapi ada satu asumsi dari exegesis yang berbahaya apa itu Alkitab bukan literatur ya exegesis adalah ilmu untuk secara ilmiah menafsirkan suatu literatur tetapi masalahnya Alkitab bukanlah semata-mata literatur Alkitab adalah firman Allah apa yang membuat dia berbeda dengan literatur yang lain karena ini firman Allah yang bisa menafsirkan Alkitab hanya Alkitab saja ya tidak ada satu manusia yang bisa menafsirkan itu secara tepat kalau dia tidak dapat tuntunan dari roh kudus ya itu yang berbahayanya berbahayanya dengan kata-kata exegesis ya saya mesti sampaikan ini karena ada mahasiswa kependetaan di sini ya saya gak mau dia kembali mengulangi kesalahan ya ketika dia jadi pendeta nanti ini jadi kesombongan ya bahwa hanya pendeta yang tahu metode paling tepat untuk menafsirkan Alkitab dan mereka bilang kata-kata exegesis ya tapi saudara harus pertanyakan setiap prinsip exegesis yang diajarkan kalau kita mau kritis saya kasih contoh mereka bilang bahwa nubuatan harus punya makna kepada waktu dia ditulis ya dan bukan hanya untuk masa depan betul atau gak ya ini ada mahasiswa kependetaan untuk cek ya paling gak saya diajarkan begitu jadi nubuatan misalnya satu nubuatan itu harus punya makna tertentu pada waktu diberikan kepada umat Tuhan bukan hanya untuk masa masa depan tapi apakah itu benar dan ini dipercaya hampir 100% oleh semua pendeta karena ini diajarkan kepada pendeta-pendeta bahwa nubuatan tidak terlepas dari konteks lokalnya ya harus ada makna kepada konteks lokalnya nubuatan itu ini sebenarnya pengaruh dari gereja Roma Katolik saya mesti bilang tapi panjang ceritanya ya tapi itu sedang diterima oleh ahli-ahli Alkitab kita bahkan penulis sekolah sabat tribulan 1 yang dosen dari Andrew saudara-saudara ya sehingga apa yang terjadi mereka tidak percaya bahwa nubuatan hanya diberikan untuk orang yang hidup di masa depan tapi apa yang Alkitab bilang saya mau tanya nubuatan 2300 pagi dan petang bisa gak Daniel ngerti bisa gak umat Tuhan pada zaman Daniel ngerti tidak Daniel waktu terima nubuatan 2300 pagi dan petang dia bilang aku jatuh sakit dan tidak apa tidak mengerti kenapa dia tidak mengerti karena itu diberikan untuk akhir akhir saman jadi memang ada nubuatan yang khusus cuma orang di akhir saman yang bisa apa bisa mengerti nubuatan 2300 pagi dan petang tidak dimengerti oleh nabi-nabi bahkan Daniel sendiri tidak mengerti Rasul Yohanes pun tidak mengerti hanya gereja masih advent hari ketujuh karena kita hidup di hari saman yang betul-betul bisa apa mengerti karena inilah pekebaran saman ini buat kita ya apakah pekebaran tiga malaikat bisa dimengerti pada zaman Yohanes hidup waktu dia tulis itu pekebaran tiga malaikat tidak mengerti orang belum ada Amerika bagaimana dia bisa mengerti iya kan jadi tidak benar sekali lagi semua prinsip-prinsip menafsirkan Alkitab ini kita harus kritisi kenapa begitu kenapa begitu jadi kalau ada penata bilang oh berdasarkan prinsip menafsirkan Alkitab bahwa nubuatan harus ditafsirkan juga punya makna kepada konteks waktu diberikan kita tanya sama dia tolong dari ayat mana itu dibilang seperti itu ya harus karena setiap prinsip Alkitab menafsir Alkitab harus ada di dalam apa harus ada di dalam Alkitab ataupun ada dalam roh roh nubuat prinsip-prinsipnya sebenarnya sesi ini saya mau saudara kasih tahu kepada saya apa prinsip menafsir Alkitab yang tidak boleh dibuat tapi kita sudah habis waktu karena jadi khutbah banyak kan saya ya saudara menurut saudara apa yang salah kalau kita menafsirkan Alkitab berapa menit lagi waktunya habis oke oke ada pertanyaan ada pertanyaan oke satu aja bagiin dulu tapi mungkin bisa dibahas sesi berikutnya ya kalau nama dari gereja masyarakat penarik itu kan dari awal pendirian dari 21 Mei 1963 sudah digunakan pertanyaannya kapan logo yang pertama itu mulai digunakan apakah sejak dari pendirian apakah logo yang pertama itu menyusul dan kalau tadi terjadi perubahan logo pada tahun 1995 Pak Pereta bilang bahwa kalau perusahaan ganti logo itu artinya rebranding ada pergantian kepemimpinan apa yang sesungguhnya terjadi dengan gereja kita pada tahun 1995 pada saat pergantian logo oke kemudian bagaimana kita bisa menginterpretasikan Babylon itu datang dari apakah dari Alkitab sendiri atau dari Roh Nubwan Babilan adalah gereja katolik Roma dan kalau di pengabaran malaikat kedua bahwa Babilan itu sudah runtuh apa maksudnya kalau gereja katolik runtuh padahal sekarang kita lihat semakin besar semakin kuat dan pengantin sama dengan kota itu saya belum pernah dengar mungkin nanti boleh dijelaskan dan kira-kira kalau interpretasinya berubah apa perubahan aplikasinya buat kita sekarang bagus sekali pertanyaannya ya untuk nomor satu bagaimana kalau saudara Osmin yang research yang saya tahu bahwa logo gereja Advent pekabaran tiga malaikat gambar tiga malaikat itu sudah dari awal ada dari awal berdiri gereja dan menarik juga itu siapa yang usulin jadi seperti itu logonya kapan mulai digunakan tapi di literatur Advent sudah ada dari awal sejak ada nama gereja itulah logo gereja kita menarik nanti kasih tahu sama saya ya oke tahun 95 apa yang terjadi gila-gila ya tahun 95 ya bahwa mereka punya justifikasi adalah bahwa tidak ada salib di dalam logo pekabaran tiga malaikat jadi gereja Advent ini seperti bukan Kristen katanya karena tidak ada apa salib dan semua gereja-gereja yang lain kalau saudara lihat logonya Kristen yang lain semua ada apa salib jadi kita mau sama seperti apa dunia ekstrimnya begitu kita kita mau diterima kita lebih mau diterima dan akhirnya mengorbankan apa identitas iya kan ya mengorbankan identitas akhirnya kita seperti orang gak percaya diri iya iya kan karena gak kayak gak ada identitas dan itu isekli yang sedang terjadi di gereja Advent sekarang ya selain itu apakah ada shifting manajemen atau perubahan ke pemimpinan yang besar yang pasti ada pemahaman yang berubah tentang firman Tuhan ya pemahaman yang berubah tentang firman Tuhan yang membuat mereka punya cara berpikir pun apa berubah ya dan approach dalam banyak hal berubah ya semua itu dimulai dengan pemahaman yang mulai berubah tentang firman firman Tuhan tapi menarik pertanyaannya ya ya oke ya kita gak bisa bahas semuanya sekarang tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi karena waktu kita memang sudah habis kita akan berdoa ya kita akan lanjut sebentar sore ya oke kita tunduk kepala kita berdoa ya Tuhan Allah yang bertakta di dalam kerajaan surga kami bersyukur untuk kesempatan yang engkau berikan kepada kami pada sesi pagi ini melihat nasihat-nasihat dari firman Tuhan dari Rok Nubuat bagaimana kami bisa mempelajari Alkitab dengan benar Tuhan ampuni kami karena sering kami baca Alkitab tanpa rasa hormat bahwa engkau ada ketika kami membaca firmanmu kami sedang ada di hadiratmu ampuni kami Tuhan kalau sering kami juga tidak sabar sering kami juga merasa diri cukup benar sehingga kami tidak mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ingin engkau sampaikan kepada kami tapi Tuhan biarlah kami boleh menerima dengan kerenan hati semua templakan daripada Rok Nubuat yang kami dengarkan pagi ini dan tolong berikan kami Rok Kudus Tuhan agar ketika kami membaca Alkitab kami bisa melihat kebenaran-kebenaran ini sebagaimana yang engkau kendaki agar kami juga diberikan kuasa untuk melakukan semua kebenaran-kebenaran firmanmu ini terima kasih Tuhan berkati semua kami yang ada di sini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin terima kasih terima kasih terima kasih